6 gram, tapi hasilnya kok bisa meningkat? Apa rahasianya? Bapak ini berapa kilo, Pak? Saya kebetulan kemarin nggak punya pupuk, Pak. Jadi ini saya pupuk cuma 30 kilo, Pak. 30 kilo? Ini nekat apa mau tes Naturagen ini, Pak? Ya, pertama, saya pakai Naturagen optimis, sehingga saya punya 30 kilo. Oke lah, saya pakai 30 kilo. 30 kilo aja, Pak. 30 kilo untuk lahan 1 per 4 hektare, ya. Pupuk-pupuk kan sekali aja, Pak. Sekali. Sekali aja. Nah, sebelah Bapak ini, Pak, ini pakai berapa ini? Ini untuk 1 per 4 hektare-nya pakai 200 kilo, Pak. 200 kilo? 2 kintal, Pak. Wah, ini 2 kintal, 1 per 4, ya. Kita bisa lihat padinya. Ini cuma 30 kilo. 30 kilo. Dengan aplikasi berapa kali semprot, Pak, Naturagen-nya, Pak? Empat kali, Pak. Empat kali semprot. Nah, sekarang, Pak, kita pembuktian, Pak. Bapak udah lihat sendiri, ini. Saya juga udah lihat sendiri bahwasannya padinya punya Bapak. Ini pakai Naturagen. Ini nggak pakai Naturagen. Pemakaian pupuk taburnya, Bapak lebih hemat jauh sekali. Sekarang kita timbang, Pak, malainya, Pak. Oke. Kita timbang malainya. Kita ambil random. Random, Pak. Nah, random. Pokoknya bebas, Bapak. Mau ngambil yang mana? Kita ambil yang dekat saja. Misal salah satu. Saya ambil. Ya, silakan. Nah, ini ya. Ini satu malain. Ini satu malain. Ini satu malain. Yang pakai Naturagen. Saya pegang pakai tangan yang ada Naturagen-nya. Oke. Bapak ambil. Ini, coba. Mau yang mana, nih? Bebas, Pak. Misal saya ambil ini, ya. Oke, Pak. Terus kemudian. Nah. Pakai, Pak. Dijajarin, Pak. Itu nggak pakai Naturagen. Sebelahnya pakai Naturagen. Iya. Wah, dari segi posturnya aja. Ya, Pak. Yang pakai Naturagen udah kelihatan banget, Pak, ya. Ini real, ya. Yang pakai Naturagen lebih panjang, Pak. Berapa, Pak, selisihnya, Pak? Malainya, Pak. Ini kalau kita samakan di posisi tumbuhnya, Pak. Ini segini berarti, ya. Iya. Perbedaannya. Perbedaannya, Pak, ya. Ini selisihnya berapa jari, Pak? Hampir satu telunjuk, Pak, ya. Coba, Pak, telunjuknya, Pak. Dijajarin, Pak. Dijajarin. Nah, selisihnya satu telunjuk, ya. Iya. Nah, coba, Pak. Nah, coba, malainya itu sama-sama dipotong, Pak, atasnya, Pak. Biar rata. Oke. Biar nanti mau ditimbang, itu kan, apple to apple. Nah, sekarang ini sama, ya. Kita udah ambil di posisi sama. Dan kalau lihat dari segi posturnya, memang padinya Naturagen lebih berisi, ya. Lebih panjang. Kemudian kita timbang. Tes, Pak. Timbang, Pak. Kita udah bawa timbangan, Pak. Kita timbang. Mulai dari nol, Pak. Ini posisi nol, ya. Kita pakai yang nggak pakai Naturagen dulu, ya. Nggak pakai Naturagen dulu, ya. Oke. Kita timbang, nggak pakai Naturagen. Timbang, berapa gram? 6 gram. 5 gram, ya. Ini 5 gram, saudara-saudara. 5 gram nggak pakai Naturagen. Satu malai, ya. Satu malai, ya. Ini nggak ada tedeng-aleng-alengnya, pokoknya 5 gram, ya. Kemudian. Oke, kita angkat. Sekarang yang pakai Naturagen. Berapa gram? Berapa gram yang pakai Naturagen? Masya Allah, 11 gram. 11. Dua kali lipat lebih bobot malainya. Ini real, ya. Ini usia padi udah mendekati panen, Pak, ya. Berapa hari lagi, Pak, panen ini, kira-kira? Paling sekitar 10 hari lagi. 10 hari lagi panen, ya. 10 hari lagi panen, ini bisa dilihat usia tanamnya selisih 1-2 hari aja, tapi timbangan malainya luar biasa, Pak. Jadi ini betul-betul pembuktian, Pak, ya. Ternyata pakai Naturagen dengan pengurangan pupuk masih jos, Pak, ya. Tapi saya kenekatan ini, Pak. Terlalu nekat, Pak, ini menurut saya juga terlalu nekat, dan jangan ditiru. Kalau bisa, pemupukan dikuranginya 30% sampai 50% saja. Kemudian aplikasikan Naturagen. Biar lebih maksimal, Pak. Saya gunakan pupuk, ya, menguranginya nggak separah ini. Nggak separah ini. Ini 30 kilo, ini 30 kilo sama 200 kilo. Wah, perbandingan malainya, itu Naturagen bisa dua kelipatnya. Mantap, Pak, Naturagen, Pak. Insya Allah, Pak, ini jadi motivasi buat petani-petani Indonesia untuk menggunakan pupuk Naturagen, Pak, ya. Oke. Sukses selalu, Pak Arief. Terima kasih, Pak. Salam sukses, salam Naturagen. Iya.